Intro Baik, kali ini saya coba menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi inventory mapping atau aplikasi hasil pekerjaan foto udara aplikasi ini dikembangkan berbasis web sehingga untuk dapat mengakses aplikasi ini kita perlu membuka browser browser yang kita gunakan dapat menggunakan Google Chrome menggunakan Mozilla Firefox atau juga kita dapat menggunakan Internet Explorer dalam contoh ini saya gunakan Google Chrome yang pertama perlu kita lakukan adalah kita ketikan alamat aplikasi yaitu URL 172.30.1.122 dari seminggu INV kemudian kita enter maka akan masuk ke halaman utama aplikasi berisi login user masukkan user yang kita miliki dan password juga kemudian setelah user dan password diisi maka kita klik masuk maka akan tampil list pekerjaan foto udara yang sudah pernah dilakukan dan juga list ini adalah list yang kita memiliki akses terhadap datanya saya akan contohkan pada salah satu kebun saya akan contohkan ini ya dari tampilan ini kita bisa melihat ada beberapa fasilitas yang dapat kita manfaatkan yang pertama di bagian kiri atas ini adalah toolbar dimana ada fasilitas navigasi dan juga fasilitas untuk melihat informasi di bagian sebelahnya ini adalah informasi PT yang saat ini datanya sedang ditampilkan kemudian disini ada fungsi go to block dimana kita bisa mengetikan block dan menuju ke block tersebut di bagian kanan ada layer dan statistik dan di bagian kiri disini ada fungsi untuk zoom in dan zoom out mungkin saya jelaskan satu per satu yang pertama kaitannya dengan fungsi navigasi yang paling utama adalah kita dapat melakukan zoom in terhadap data yang ada yang ditampilkan sampai dengan level yang cukup detail kemudian sebaliknya kita juga dapat melakukan zoom out dan klik tools yang sudah disediakan nah fungsi ini juga dapat kita lakukan menggunakan scroll pada mouse jika memang mouse kita dilengkapi dengan fungsi scroll atau juga kita dapat melakukan dengan shortcut contohnya kita klik dan tekan shift kemudian kita tekan pada peta membentuk kotak pada lokasi yang ingin kita zoom contohkan sekali lagi misalkan saya zoom pada lokasi block B30 dan B31 saya tekan shift dan saya buat kotak sesuai lokasi yang ingin saya zoom baik itu fungsi yang paling mendasar di dalam melakukan navigasi selebihnya kita bisa menggeser ke kiri dan ke kanan peta yang ditampilkan fungsi yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah fungsi layer di bagian kanan atas itu ada button layer kalau kita klik dia akan memunculkan list layer yang yang dapat kita tampilkan salah satunya adalah contohnya saya klik di land use dimana pada saat kita klik land use dia akan menampilkan hasil digitasi penggunaan lahan atau land use klasifikasi berdasarkan hasil pekerjaan foto udara terakhir yang dilakukan kemudian dari data land use ini kita juga bisa lakukan proses transparansi sehingga kita bisa bandingkan hasil digitasi tersebut dengan kondisi real hasil foto udaranya kemudian selain land use kita juga bisa tampilkan titik-titik pokok hasil digitasi saya lakukan proses zoom untuk memperjelas jika ini saya klik maka seluruh titik hasil digitasi akan ditampilkan di peta yang saat ini sedang kita tampilkan selain itu kita juga bisa tampilkan layer-layer lainnya seperti jalan dan juga sungai jadi layer-layer ini adalah hasil proses digitasi yang dilakukan oleh teman-teman di CIS berkaitan dengan hasil foto udara yang sudah dilakukan nah satu hal yang menarik adalah kita bisa menampilkan series data foto udara jika memang kebun tersebut sudah pernah dilakukan foto udara lebih dari satu kali contohnya saya tampilkan foto udara di tahun 2011 saya overlay-kan dengan 2016 nah kalau layer 2016-nya ini saya transparansi maka yang akan tampil adalah kondisi di tahun 2011 kalau saya full-kan lagi kita bisa melihat perubahan yang sudah terjadi dari tahun 2011 dengan tahun 2016 baik saya lanjutkan dengan fungsi lainnya fungsi yang sangat penting berkaitan dengan masing-masing blok yang ditampilkan di peta foto udara ini yang pertama adalah fungsi identify dimana kita bisa melihat statistik setiap blok yang ditampilkan ini namun sebelumnya kita perlu pastikan aktif layarnya adalah blok sehingga pada saat kita klik bloknya maka kita akan bisa melihat statistik dari blok tersebut contohnya tadi saya klik blok A19 kita bisa lihat luas blok adalah 21,92 hektare kemudian kita bisa lihat profilnya dia grunditi kemudian tahun tanam 2006 kemudian berada di update link 1 kemudian kita juga bisa lihat detail dari blok tersebut puasan plantednya adalah 21,92 hektare sedangkan dinyatakan di AI Plus 19,52 hektare jadi masih ada selisih disini kemudian kita juga bisa melihat jumlah pokok hasil foto udara kemudian kita juga bisa melihat SPH-nya setiap blok ini kita bisa lihat kalau saya klik di blok yang berbeda dia akan tampilkan informasi yang berbeda sesuai dengan blok masing-masing oke ini salah satu informasi yang sangat penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan aplikasi ini nah saya lanjutkan dengan fungsi selanjutnya yaitu fungsi pencarian blok di bagian atas aplikasi kita bisa melihat ada fungsi go to disini akan ditampilkan seluruh list blok yang ada di kebun ini dan disini juga kita bisa filter berdasarkan kebun kemudian kita bisa pilih blok-blok tertentu yang ingin kita lihat contohnya saya klik di D36 kemudian saya klik go maka dia akan menuju ke blok yang dimaksud atau kalau saya pindah ke kebun lain dan saya bisa juga menggunakan mengetikkan kode blok yang kita inginkan misalkan saya ketik A secara otomatis dia akan memfilter berdasarkan karakter yang kita klik contohnya A12 kemudian saya klik go maka dia akan menuju ke blok A12 untuk melihat informasi A12 kembali kita klik saja bloknya maka statistiknya akan menampilkan informasi statistik dari blok B12 tersebut baik, saya lanjutkan dengan menu yang penting lainnya di bagian atas toolbar bagian atas kita bisa lihat disini ada icon statistik jika kita klik dia akan tampilkan ada beberapa informasi yang bisa kita lihat disini tab yang pertama adalah kaitannya dengan areal statement tab yang kedua adalah berkaitan dengan luasan tanah atau planted area yang ketiga adalah blok detail nah bagaimana memanfaatkan informasi yang ada disini kaitannya dengan kebutuhan kita mengidentifikasi permasalahan atau informasi yang kita butuhkan di bagian atas kita bisa filter berdasarkan kebutuhan kita misalkan filter berdasarkan kebun secara otomatis statistik akan berubah berdasarkan filter yang kita pilih kemudian kita juga bisa pilih berdasarkan afdeling tertentu atau keseluruhan afdeling maka secara otomatis statistiknya pun akan berubah nah statistik areal statement ini dapat kita lihat secara detail satu persatu dan nanti kita bisa hubungkan ke peta yang yang ditampilkan tab yang kedua adalah tab yang berkaitan dengan planted area atau areal tanam nah perlu saya jelaskan disini berkaitan dengan areal tanam ada dua kondisi yang pada umumnya terjadi di kebun yang pertama kami menyebutnya stage 7 atau kondisi di mana terdapat blok-blok yang diketahui bahwa blok tersebut adalah blok tanam tapi di atas foto udara sawitnya tidak bisa terlihat dengan jelas sehingga jumlah pokok sawitnya tidak dapat dihitung dan juga ini mempengaruhi SPH yang juga tidak dapat dihitung sedangkan satunya stage 8 adalah kondisi di mana blok-blok tersebut terlihat jelas sawitnya dan kami dapat menghitung jumlah pokok sawit di dalam blok tersebut sehingga SPH-nya pun juga dapat dihitung khusus untuk stage 7 kondisi ini harusnya menjadi perhatian bagi manajer kebun karena stage 7 ini dapat disebabkan beberapa hal yang pertama mungkin dikarenakan memang sawit baru ditanam sehingga tidak begitu jelas terlihat di foto udara atau juga disebabkan dengan kondisi lain misalkan semak dungkar atau kondisi kebun yang tidak atau kondisi blok yang tidak bersih sehingga sawit tidak terlihat di atas foto udara kemudian informasi selanjutnya yang bisa dilihat di dalam tab planted area ini yaitu informasi summary SPH summary SPH ini diambil dari semua planted area yang dalam status stage 8 jadi kalau kita lihat contohnya disini kita bisa lihat jumlah planted areanya kemudian jumlah pokoknya kemudian kita bisa hitung SPH rata-rata kemudian kita bisa lihat SPH minimum dan SPH maksimumnya berapa nah di bagian akhir kita bisa lihat SPH distribution SPH distribution ini adalah menggambarkan distribusi SPH di dalam kelas-kelas yang sudah ditentukan dari yang paling kiri adalah kelas yang paling rendah sampai dengan yang paling kanan adalah kelas yang paling tinggi kita bisa lihat di sini di kelas di bawah 100 SPH kita bisa lihat berapa persen luasan planted yang ada itu juga dengan di kelas-kelas lainnya dari informasi ini kita dapat mendapatkan gambaran secara keseluruhan blok-blok mana yang harus menjadi fokus untuk dilakukan follow up di lapangan nah dari tab ini informasi-informasi luasan atau percentage ini kita bisa klik dan kita bisa menuju ke list blok yang berkontribusi pada kelas-kelas ini saya contohkan misalkan pada kelas SPH 151 160 kalau angka ini saya klik maka dia akan pindah ke tab blok detail yang menampilkan list blok yang ada di kelas tersebut yang ada di kelas 151 sampai 190 disini ada 2 blok dan disini ada fungsi go to blok jadi kalau kita mau melihat blok tersebut kita tinggal klik go to blok ini maka secara otomatis nanti peta akan mengarahkan kepada blok yang dimaksud inilah kondisi blok yang tadi memiliki SPH di atas 150 begitu juga sebaliknya kalau kita ingin melihat blok dengan SPH yang rendah kita tinggal klik pada kelas di bawah 100 maka dia akan memunculkan list blok yang ada di bawah yang SPH di bawah 100 kemudian kita klik go to blok maka dia akan mengarahkan kepada blok yang dimaksud tersebut dengan fasilitas ini diharapkan mempermudah manager kebun untuk mengidentifikasi blok-blok mana yang harus menjadi perhatian khusus untuk dilakukan follow up di lapangan baik saya lanjutkan di tab blok detail ini sendiri kita dapat menampilkan seluruh blok yang ada kemudian kita juga bisa melakukan pencarian atau memilih berdasarkan kategori yang sudah ditentukan misalkan kita mau pilih blok-blok yang dengan kondisi stage 7 maka dia akan filter berdasarkan kondisi stage 7 atau kita mau tampilkan semua maka dia akan tampilkan semua begitu juga dengan SPH kita bisa tampilkan berdasarkan kelas yang kita inginkan misalkan saya ingin tampilkan SPH dengan kelas di bawah 100 dan juga 100 sampai 110 maka dia akan menampilkan seluruh blok yang sesuai kriteria yang kita inginkan itu juga kalau kita tampilkan semua sama halnya dengan aplikasi yang tadi menu yang bisa kita manfaatkan untuk go to map disini kita juga bisa melakukan pencarian blok berdasarkan karakter yang kita ketikan secara otomatis nanti aplikasi memfilter blok yang kita inginkan dan kita bisa klik go to blok untuk menuju blok yang dimaksud baik saya lanjutkan beberapa fungsi lainnya yang bisa kita manfaatkan di toolbar ini diantaranya adalah fullscreen kalau kita ingin menampilkan peta ini dalam mode fullscreen kemudian ada beberapa fungsi lain diantaranya yang cukup penting adalah measurement atau pengukuran kita mengalui fungsi ini kita dapat mengakukan pengukuran jarak saya contohkan misalkan dari satu titik ke titik yang lain kita bisa melihat jaraknya 156 meter dari titik A ke titik B atau kita juga bisa mengukur luasan sesuai yang kita inginkan misalkan dari area ini kita ukurkan maka didapat luas 1,1 hektare fungsi pengukurannya cukup bermanfaat kalau kita ingin mendapatkan informasi secara cepat dan akurat fungsi lainnya yang bisa kita manfaatkan disini adalah salah satunya adalah report di menu report ini kita dapat mendownload laporan hasil pekerjaan foto udara ada beberapa jenis laporan yang bisa kita download dan kita bisa lihat satu persatu laporan laporan ini juga sebenarnya sudah diserahkan kepada masing-masing manager untuk dilihat secara lebih detail selebihnya pengguna bisa melakukan explore lebih jauh mengenai aplikasi ini melihat secara lebih detail block by block melihat posisi-posisi dimana yang membutuhkan tindakan lebih lanjut di lapangan saya rasa itu yang bisa dijelaskan berkaitan dengan aplikasi inventory mapping ini selebihnya kami ucapkan terima kasih sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.